Gondowoso, Jawa Timur. Warga panik aliran banjir membawa material kayu disertai lumpur. Banjir bandang susulan ini berasal dari Gunung Suket yang berada di kawasan lereng Gunung Ijen. Akibat terjadi hujan ras, banjir susulan berangsur-surut pada Senin sore, namun warga diimbau tetap waspada mengingat curah hujan masih terjadi. Ada susulan, memang sudah ada di hape itu kan, barusan, di SD, SD Sempon. Agak besar itu susulan lagi. Datang lagi airnya? Iya, biasanya kan ke atas ke pabrik itu, di sini kalau banjir. Sering. Di landa hujan ras, sejumlah titik di kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir masih menggendangi jalan-jalan dan permukiman warga di kota Makassar. Jalan Petarani Makassar hingga malam hari masih tergenang air. Ketinggian air berkisar 10 hingga 30 cm, menghambat laju kendaraan. Selain menggendangi jalan raya, banjir juga masih menggendangi perumahan di jalan Faizal hingga jalan Bontomene Makassar. Sebagian besar warga masih terlihat bertahan di rumah, menunggu banjir surut. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjana Nasujana menyebut 5 kabupaten kota terdampak banjir. Warga Makassar diimbawas pada cuaca buruk. Hal ini disampaikan Kapolda saat memantau penanganan banjir dan pengungsi di gedung Universitas Terbuka Jalan Mongin Sidi Baru, Makassar yang menjadi salah satu tempat pengungsian. Beberapa kabupaten yang terdampak daripada Hujan Lebap, yaitu Makassar Kota, kemudian Maros, Pangkep, Baru, dan Sopeng. Dan yang agak kelihatan parah memang di Makassar. Jadi ada 16 titik yang terdampak daripada banjir dan terdenang gitu. Tetapi Alhamdulillah tidak ada korban yang meninggal ya. Dan masyarakat yang memang terdampak sudah kita evakuasi di beberapa lokasi gitu. Personel BRIMO, Polda Sulawesi Selatan dikerahkan untuk menyevakuasi ratusan warga Makassar yang menjadi korban banjir. 100 personel BRIMO diturunkan untuk menyevakuasi warga Kelurahan Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas juga menurunkan 8 buah perahu karet untuk membantu proses evakuasi. Satuan BRIMO mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian untuk menunjang kebutuhan warga. Cuaca yang masih tidak kondusif membuat petugas terus bersiaga akan ancaman banjir susulan. Terima kasih telah menonton. Sebuah titik yang ada di Kota Makassar yang memang masih memiliki air yang tergenang sisa kemarin. Apalagi kesak-kesakul bersama bahwa banjir yang menerjang Kota Makassar ini sejak Senin, Dini, Hari kemarin melanda hampir semua wilayah yang ada di Kota Makassar. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir pun pada banjir kali ini harus mengalami banjir. Dan untuk situasi terkini update yaitu saya berada di BTN CV Dewi, tepatnya di Kecamatan Panakukang, Kelurahan Pandang, Kota Makassar. Dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini masih ada sejumlah air yang tergenang. Dapat Anda saksikan dengan ketinggian paling dalam yaitu 50 cm. Namun ini sudah mulai surut saudara sejak malam tadi yang ketinggian air paling tinggi yaitu mencapai 1 meter seperti itu. Dan juga memang untuk warga sendiri yang berada di BTN CV Dewi ini sebagian memilih untuk mengungsi ke keluarga mereka, ke kerabat mereka yang banjirnya tidak begitu dalam seperti itu atau mungkin keluarga mereka yang tidak terdampak banjir. Dan juga sebagian keluarga juga memilih untuk berada, tetap berada di rumah mereka untuk menjaga barang-barang berharga mereka seperti itu. Dan juga memang untuk penjir ini sendiri, BMKG sebelumnya sudah memberikan peringatan bahwa akan ada peringatan cuaca ekstrim yang diperingati dari tanggal 12 Februari hingga tanggal 16 Februari 2023 untuk di Kota Makassar sendiri. Prediksi hujan terus dengan intensitas tinggi kan juga masih terus terjadi ya. Nah kemudian apa yang sudah dilakukan atau nanti akan dipersiapkan oleh otoritas terkait? Baik, Maidob dan juga Saudara, untuk dari pemerintah Kota Makassar sendiri, dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Komanto sudah mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga anak-anak mereka, menjaga rumah mereka, memperhatikan listrik yang berada di rumah dan juga sudah memerintahkan KPG terkait untuk turun langsung ke lapangan melihat masyarakat apakah masih ada yang perlu dievakuasi, apakah seperti apa keadaan di lapangan terutama di titik-titik wilayah di Kota Makassar yang masih tergenang air seperti itu. Dan juga dari Wali Kota Makassar sudah mengimbau juga kepada masyarakat, jika perlu dievakuasi bisa langsung menghubungi RTRW dan kelurahan nanti akan dibantu oleh pemadam kebakaran untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman dan juga yang lebih nyaman seperti itu, Maidob. Jadi lebih siap ya kalau nanti banjir terjadi lagi akibat hujan deras yang intensitasnya cukup tinggi. Terima kasih, Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis. 20 tahun penjara terhadap Putri Candrawati. Ponis putri lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 tahun penjara. Putri dinilai ikut merencanakan pembunuhan Yusua dan tidak ada satupun hal yang meringankan terdakwa. Ketransaksi kuat makruf sendiri diperkidangan mengatakan.